Apa nama dia? Tidak! Ada beberapa hal yang bisa kita bahas melalui trailer yang satu ini. So, Universe, let's talk about it. Trailer terbaru ini berisi begitu banyak referensi, berisi begitu banyak easter eggs, bahkan sejak awal trailer. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas referensi-referensi baru yang dihadirkan. Film ini sendiri akan menjadi film terakhir Tom Hardy sebagai Venom dan Eddie Brock. Namun, entah kenapa saya merasa bahwa ini mungkin saja akan menjadi film terakhir Eddie Brock, tapi tidak untuk Venom. Karena di komik, simbiot Venom tidak hanya terikat kepada satu orang saja, yaitu Eddie Brock. Ingat, Venom pernah menjadikan Peter Parker sebagai inang pertamanya sebelum Eddie Brock. Lalu Venom juga pernah menjadikan McGargan alias Scorpion sebagai inangnya selama Ark Dark Avengers. Flash Thompson juga menjadi inangnya dan menjadikannya sebagai agen Venom. Serta ada Anne Weying, mantan pacarnya Eddie Brock yang juga sempat menjadi She Venom dalam film pertama. Jadi, meskipun film ini judulnya The Last Dance, tapi rasanya bukan untuk Venom. Melainkan hanya untuk Eddie Brock saja. Sekarang kita bahas dulu referensi yang bisa kita dapatkan di awal trailer. Venom dan Eddie Brock menempel di badan sebuah pesawat yang sedang terbang. Pesawat ini bernama Quiwonda. Sepertinya tidak ada maskapai dengan nama ini di dunia nyata. Tapi entahlah, apakah kalian pernah mendapatkannya? Namun, kalau misalnya ini adalah sebuah nama fiksi untuk airlines atau maskapai penerbangan, Quiwonda sendiri sebenarnya merupakan ungkapan slang dalam bahasa Spanyol Meksiko yang artinya adalah apa kabar atau ada apa. Nah, ungkapan ini sebenarnya umum digunakan dalam percakapan santai. Atau bisa saja menjadi metafora. Ungkapan apa kabar kepada Venom yang merupakan mesej atau pesan dari sang penciptanya. Yaitu nol yang akhirnya juga ditampilkan dalam trailer ini. Seperti yang sudah beberapa kali kita bahas, kemungkinan besar Zeno Page yang dihadapi oleh Venom dan Simbiot dalam film ini adalah makhluk yang dikirim oleh Null, sang pencipta Simbiot. Eddie Brock disini juga menyebut nama Tom Cruise. Dia mengatakan bagaimana Tom Cruise bisa melakukan adegan seperti ini. Sebenarnya ini merupakan referensi dari seorang Tom Cruise yang pernah melakukan aksi ikonik dalam film Mission Impossible Rogue Nation pada tahun 2015 di mana dalam film tersebut Tom Cruise sebagai karakter Ethan Hunt melakukan aksi berbahaya dengan menempel di luar pesawat yang sedang terbang tanpa menggunakan CGI dan itu dia lakukan sendiri dalam sebagian besar pengadeganan. Adegan ini jadi terkenal karena dilakukan secara nyata oleh Tom Cruise sendiri yang tentu saja langsung memperkuat reputasinya sebagai aktor yang melakukan stunt extreme. Referensi dari adegan Tom Cruise sendiri juga tidak hanya sebatas menempel di badan pesawat tapi ingat di trailer sebelumnya, Eddie Brock mengendarai Venom Horse kemudian terjun dari tebing yang mana adegan ini juga terlihat sangat mirip seperti adegan Mission Impossible Death Reckoning Part 1 yang mana adegannya juga dilakukan sendiri oleh Tom Cruise. Di awal trailer ini juga memperdengarkan suara kapten yang menginstruksikan kepada para penumpang kalau mereka melihat ke sebelah kiri pesawat maka mereka akan bisa menyaksikan keindahan Grand Canyon yang menandakan bahwa pesawat ini sebenarnya terbang dari Mexico City menuju ke wilayah bagian barat Amerika yang salah satunya tentu saja adalah Las Vegas dan memang Eddie Brock dan Venom akan tiba di wilayah ini. Lalu kemudian diperlihatkan Venom akhirnya bertarung dengan Sinovich di atas badan pesawat yang sedang terbang ini. Sinovich adalah makhluk yang berburu simbiot lainnya dan juga inangnya dan mereka dikenal sebagai predator simbiot yang bertujuan untuk mengkonsumsi dan memburu simbiot termasuk hostnya. Pertama kali muncul dalam cerita Venom di Hunter. Salah satu hal yang menarik juga adalah penggunaan soundtrack untuk mengisi trailer ini yaitu lagu Wild World dari Mr. Big. Salah satu lagu Everlasting yang aslinya merupakan karya dari Cat Stevens yang berbicara tentang dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan terutama ketika seseorang harus meninggalkan atau menghadapi sesuatu yang besar. Dalam konteks Venom, ini bisa saja menunjukkan transisi atau tantangan besar yang dihadapi oleh Eddie Brock dan Venom dalam film ini mengingat hubungan simbiotik yang cukup rumit di antara mereka berdua. Serta mungkin adanya kehilangan atau perjuangan emosional. Atau bisa juga untuk menunjukkan bahwa dunia yang akan dihadapi oleh Venom dalam film ini menjadi semakin tidak terduga dan berbahaya yang mengisyaratkan konflik yang cukup intens yang akan dihadirkan. Setelah pertarungan Venom dan Sinovich di atas badan pesawat tersebut, Eddie Brock terjatuh. Beruntung Venom berhasil menyelamatkannya, tapi tidak dengan salah satu sepatunya, Eddie Brock. Dan perhatikan juga pakaian yang digunakan oleh Eddie di sini adalah pakaian yang sama ketika dia terakhir kali terlihat dalam film Spider-Man No Way Home dan juga di post-credits scene Venom Let There Be Carnage. Lalu diperlihatkan karakter yang diperankan oleh Juno Temple dan sudah dikonfirmasi kalau dia akan memberankan karakter Dr. Payne. Sebenarnya ini merupakan referensi untuk karakter komik dengan nama yang sama yaitu Dr. Tedious Payne yang juga merupakan seorang dokter dan pertama kali muncul dalam komik Morbius The Living Vampire Vol. 1 isu nomor 4 yang diterbitkan tahun 1992. Dia pernah bertemu dengan Eddie Brock dan melakukan eksperimen kepada dirinya pada saat dia terpisah dari simbiot Venom. Namun ketika Eddie dan Venom bersatu kembali, mereka berusaha untuk membalas dendam terhadap Dr. Payne. Dia tidak pernah merasakan sakit akibat dari sebuah kecelakaan mengerikan yang menghilangkan semua sensasi sentuhannya. Nah pada titik ini, Venom akhirnya memasuki kepala Dr. Payne dan menghisap venetilaminnya hingga kering, sehingga membuat Dr. Payne selalu menginginkan otak manusia agar bisa bertahan hidup. Dr. Payne dalam komik tidak pernah menjadi inangnya simbiot, tapi kemungkinan besar dalam film ini Dr. Payne akan dijadikan sebagai inang untuk simbiot Scream, yang belum diperlihatkan sama sekali di trailer manapun untuk Venom The Last Dance. Alih-alih sebagai dokter, sepertinya Dr. Payne di sini adalah ilmuwan antariksa yang tertarik dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan planet luar, yang membuatnya mungkin terobsesi untuk menyelidiki atau meneliti tentang simbiot, di mana dia akan berafiliasi dengan Orwell Taylor yang diperankan oleh Chiwetel Ediofor. Di rumahnya, dia mengamati sejumlah meteor yang jatuh ke bumi. Ada kemungkinan ini adalah Zinovich, atau mungkin saja ini juga adalah pasukan simbiot yang dikirimkan oleh Null. Jadi sebenarnya masih belum jelas, apakah Null yang mengirimkan Zinovich, atau justru Null mengirimkan simbiot untuk datang ke bumi menangkap Venom. Lalu kemudian di adegan setelahnya, kita melihat beberapa simbiot yang berada di dalam air, dan kemungkinan besar ini bukan di bumi, melainkan di Klintar. Klintar ini adalah nama planet asal simbiot, atau bisa jadi juga. Ini adalah visualisasi dari simbiot Hivemind. Venom menceritakan hal ini dalam post-credits scene Venom Let There Be Carnage, di mana semua simbiot terhubung melalui Hivemind, dan mereka bisa memiliki pengetahuan multiversal. Hivemind ini berasal dari Null. Dalam komik King in Black, Hivemind menjadi elemen yang penting ketika Null kembali untuk mencoba mengambil kendali penuh atas semua simbiot, termasuk Venom. Namun, Eddie Brock dan Venom pada akhirnya menjadi raja baru dari Hivemind setelah mengalahkan Null, yang kemudian memberikan Eddie kendali atas seluruh rah simbiot dan akses penuh ke Hivemind. Kemungkinan yang dijelaskan oleh Venom dalam trailer ini, di mana Null membutuhkan sesuatu yang mereka punya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Hivemind. Dan kalau memang itu benar, maka ini juga akan menjadi salah satu jalan yang sempurna, jika memang Null adalah entitas tunggal di seluruh multiverse. Dan inilah yang bisa digunakan oleh Sony dan Marvel Studios untuk menghadirkan karakter dari Sony Spider-Man Universe ini, termasuk Venom, di Secret Wars nanti. Eddie sendiri mempertanyakan siapa yang mengirim meteor-meteor tersebut, dan kemudian Venom menjelaskan bahwa yang mengirimnya adalah sang penciptanya. Seperti yang kita ketahui, pencipta dari simbiot adalah Null, yang akhirnya ditampilkan juga dalam trailer ini. Null ini sebenarnya merupakan entitas primordial yang terkait dengan kelintar dan simbiot. Dia merupakan entitas kosmik yang ada sebelum penciptaan alam semesta. Dia muncul dari kekosongan primordial yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Null ini adalah makhluk yang sangat kuat dan menjadi entitas yang mengendalikan kegelapan dan kekacauan. Dialah yang menciptakan simbiot, yang merupakan bagian dari kekuatannya untuk mengendalikan dan menyebarkan kekacauan. Null memiliki konflik dengan berbagai dewa dan kekuatan kosmik. Salah satu pertentangan utamanya adalah dengan para dewa cahaya dan penciptaan, termasuk Thor dan para dewa Asgardian. Konflik ini seringkali melibatkan pertarungan antara kegelapan yang dibawa oleh Null dan kekuatan cahaya yang melawan dominasi kegelapannya. Yang paling terkenal tentu saja adalah ketika Null memenggal kepala salah satu celestial yang kemudian di MCU kita kenal sebagai Nowhere. Karakter ini diciptakan oleh Donny Cates dan Ryan Stegman. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Thor, God of Thunder isu nomor 6 yang diterbitkan pada tahun 2013. Lalu dimunculkan secara full melalui komik Venom volume 4 isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2018. Senjata utamanya adalah All Black Necrosword. Senjata ini terbuat dari kegelapan primordial dan memiliki kekuatan kosmik yang dimiliki oleh Null. All Black adalah senjata pertama yang diciptakan dari kekuatan kegelapan dan punya kemampuan untuk membunuh makhluk kosmik serta menciptakan dan mengendalikan simbiot. Pedang inilah yang digunakan oleh Null untuk memenggal kepala salah satu celestial. Salah satu pengguna yang paling terkenal dari All Black Necrosword adalah Gore the God Butcher yang sudah diperlihatkan melalui film Thor Love and Thunder. Gore menggunakan All Black ini untuk memburu dan membunuh para dewa di seluruh alam semesta kalau berdasarkan komiknya. Sementara di MCU, All Black Necrosword telah digunakan oleh Gore the God Butcher yang memang ditakuti oleh para dewa. Namun sayangnya, pedang tersebut sudah dihancurkan dengan menggunakan Mjolnir oleh The Mighty Thor. Dalam trailer ini, kita masih belum mendapatkan penglihatan langsung tentang pedang yang satu ini. Apakah Null memilikinya atau tidak? Namun ini hanya asumsi saya. Null, kemungkinan besar adalah entitas multiversal di mana dia hanya ada satu di multiverse. Jadi, ini bisa menjadi sebuah jembatan yang sempurna untuk menghubungkan MCU dan Sony Spider-Man Universe di mana Null kini tidak lagi memiliki All Black Necrosword-nya. All Black sendiri juga sebenarnya merupakan simbiot yang bisa kita lihat beberapa di antaranya di markasnya Null dalam trailer ini. All Black adalah simbiot pertama yang diciptakan oleh Null. Necrosword di MCU juga sebenarnya bisa menciptakan makhluk yang mirip seperti All Black. Namun pada dasarnya, di MCU, kekuatan Necrosword bukan memunculkan simbiot, melainkan makhluk dari kegelapan. Karena pada saat itu, MCU masih belum bisa menyebutnya sebagai simbiot karena terkendala lisensi yang masih dipegang oleh Sony. Bahkan pemilik Necrosword sendiri juga sekilas ditampilkan, meskipun wujudnya lebih mirip seperti benda yang cukup padat, sementara simbiot sendiri cenderung bersifat liquid. Jadi, kalau Null adalah entitas tunggal, maka yang kita lihat dalam film Thor Love and Thunder sebelumnya bukanlah Null. Untuk kalian, para fans Null, saya punya kekhawatiran tersendiri nih, dari detail yang bisa kita dapatkan dari trailer ini. Tapi kita bahas dulu adegan selanjutnya yang memperlihatkan sebuah perimeter tempat di mana Orwell Taylor dan Dr. Payne melakukan penelitian terhadap simbiot. Di sini diperlihatkan Orwell Taylor dan Dr. Payne sedang bersiap-siap untuk menggunakan pakaian hazmatnya sebagai perlindungan tentunya, lalu kemudian memperlihatkan beberapa simbiot yang berhasil mereka dapatkan dan kita sudah membahas tentang simbiot-simbiot ini. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah percakapan antara Taylor dan Dr. Payne. Dr. Payne mengatakan simbiot ini tidak datang ke bumi karena sebuah kecelakaan, tapi mereka lari atau kabur. Lalu Taylor mengatakan kabur dari siapa? Nah, adegan percakapan inilah yang membuat saya khawatir. Tapi mudah-mudahan saya salah. Dr. Payne punya asumsi atau analisis yang menjelaskan bahwa simbiot-simbiot yang mereka temukan akhirnya datang ke bumi bukan karena sebuah kecelakaan yang mengkonfirmasi bahwa meteor yang dilihat oleh Dr. Payne di rumahnya sebenarnya merupakan simbiot dan mereka dikirim oleh Null bukan untuk menangkap Venom melainkan kabur dari Zinovich. Dan bisa saja salah satu meteor tersebut ada Zinovich-nya. Ini menandakan sesuatu terjadi di Kelintar yang mungkin saja membuat Null mengirimkan beberapa simbiot ke bumi untuk memperingatkan Venom tentang bahaya yang sedang memburu mereka. Keberadaan Zinovich bisa mengancam populasi simbiot di seluruh semesta. Tapi itu hanya sekedar teori saja. Mudah-mudahan saya salah. Adegan berikutnya, Venom akhirnya memberitahu siapa nama penciptanya yaitu No. Berpindah ke Las Vegas di mana Zinovich menaiki salah satu menara kemungkinan untuk mencari Venom. Adegan yang sama yang juga pernah dilakukan oleh Venom. Sementara Eddie Brock menemui salah satu pegawai kasino yang sedang buang air kecil lalu kemudian dihajar oleh Venom. Eddie Brock lalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh pegawai tersebut untuk masuk ke dalam kasino. Disinilah dia akan bertemu dengan Mrs. Chen. Salah satu adegan berikutnya ketika Eddie Brock dan Venom diburu oleh pasukannya Orwell Taylor ketika berada di dalam air Venom akhirnya memisahkan diri dari tubuhnya Eddie lalu kemudian masuk ke dalam seekor ikan. Dan inilah konsep art yang pernah kita bahas di video sebelumnya yaitu Venom Fish seharusnya masih ada satu lagi yang dijadikan inang oleh Venom yaitu Katak lalu kemudian Eddie Brock dibawa ke fasilitas laboratorium milik Dr. Payne disini Dr. Payne memberitahu Eddie bahwa jika Eddie dan Venom masih tetap terus bersama dunia ini tidak akan bisa bertahan lalu kemudian adegan memperlihatkan kalau fasilitas ini ternyata berhasil ditemukan oleh Zinovich kita juga melihat satu keluarga yang salah satunya dibintangi oleh Reese Evans yang pernah berperan sebagai Dr. Kurt Connors dalam film The Amazing Spider-Man dan keluarga ini memiliki seekor anjing peliharaan keluarga ini sepertinya adalah keluarga yang sama yang pernah diceritakan dalam komik Separation Anxiety dan mereka semua akan menjadi inang The Five Symbiote seperti yang sudah kita pernah bahas dalam adegan terakhir trailer ini memperlihatkan Eddie Brock dan Venom terlibat kejar-kejaran dengan Zinovich dimana Eddie Brock mengembudikan sepeda motor yang mengingatkan saya dengan aksi yang sama yang pernah dilakukan oleh Eddie Brock di film pertama trailer ini ditutup dengan title card Venom The Last Dance dengan kombinasi warna yang sangat cocok dengan kombinasi warna dari nol sayangnya di sepanjang trailer ini kita tidak diperlihatkan simbiot lain selain Venom belum ada scream laser bahkan ternyata juga tidak diperlihatkan hanya ada Patrick Mulligan yang juga tidak diperlihatkan wujudnya sebagai toksin meskipun demikian mendingan nanti kita saksikan saja pada saat filmnya tayang daripada di-reveal secara berlebihan melalui trailer maupun materi promosi yang akan mengurangi kenikmatan ketika kita menonton filmnya nanti kesimpulannya final trailer Venom The Last Dance ini menjadikan Null sebagai daya tarik tersendiri dan informasi terbaru mengatakan bahwa yang ditunjuk untuk memperankan karakter Null dalam film ini adalah Norman Reedus Reedus sendiri dikenal karena perannya yang cukup ikonik dalam seri The Walking Dead jadi ini akan menjadi sebuah peran yang menarik untuk melihat bagaimana Reedus bisa membawa Null karakter yang sangat kuat dan kompleks ke dalam film live action kita tunggu saja kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan tidak kita bahas di video kita kali ini jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya universe terima kasih buat kalian yang sudah menonton juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanksnya it's time for me to sign out my name is Eka stay safe and until next time sub indo by broth3rmax